Panen ubi jalar, ini ubi jalar, ubi manohara kata orangnya ya, itu belakangnya banyak tuh ya. Jadi begini, kadang-kadang untuk dipakai untuk padi mungkin airnya nggak ada. Ya, sehingga kalau dengan ini, ubi jalar ini, ini ternyata airnya tidak begitu banyak, jadi tidak perlu menggunakan air banyak. Sehingga kalau musim kering seperti ini, di daerah kuningan ini, akan lebih efektif kalau dipakai tanahnya untuk menanam ubi jalar saja. Ini ubi jalar, dan penghasilannya lebih besar, lebih banyak dibandingkan dengan padi. Ini lihat, ini bapak-bapak sedang panen ubi jalar ya, ini ubinya banyak nih ya, ubinya banyak. Itu banyak, ini penghasilannya bagus ya, penghasilannya banyak. Ada beberapa orang tuh yang sedang panen, ubi jalar ya. Nih, besar-besar, ubinya besar nih. Ini kalau kita kepalan tangan ya, besar, tangan saya terus gitu. Ya, besar, besar-besar, nih lihat. Besar, ya. Besar, 3 ribu. Yang kecil, 2 ribu. Ya, itu. Alhamdulillah, ini lagi panen. Ini orang sedang panen. Jadi penghasilan dari ubi jalar dengan padi, itu lebih besar ubi jalar kayaknya nih. Saya tanya nih Pak Haji nih, yang punyanya. Pak Haji, ubi jalar dengan padi itu lebih banyakan, lebih besar apa hasilnya? Bahwa jelas, ini, Pelawija. Pelawija, ubi jalar ya. Jauh, Pak Haji. Oh, jauh ya. Dan juga air nggak perlu banyak ya Pak Haji ya. Seminggu sekali cukup. Seminggu sekali. Saya masukkan ke Youtube masalah ini Pak Haji. 10 hari cukup. 10 hari sekali nih. Nanti Pak Haji lihat di Youtube ya. Lihat. Ini kalau Pak Haji paling 3 gintal, 4 gintal. Oh, kalau Pak Haji 3 gintal, 4 gintal. Ini berapa luasnya Pak Haji? Kira-kira 80 bata. 80 bata itu 80 x 14 ya. Kalau 4 gintal cuma 1.400.000an. Ini kalau dapat 2 ton aja. Kalau 2 ribu, maka 6 juta. 6 juta ya. Jauh, Pak. 4 bulan panen ya. 4 bulan panen. Kalau padi, ini 80 bata ya. 80 bata kalau padi 1 kali panen paling 4 juta. 2 juta juga kurang. Paling 2 juta juga kurang. Kalau dengan Ubi Jalar, 6 juta. Tuh, luar biasa. Pengelolaannya nggak begitu rumit juga. Nah, kita lihat nih. Bapak-bapak yang sedang pemupukan segala juga. Tidak terlalu rumit. Ini gampang. Jadi, dengan Pak Lawija ini lebih menguntungkan kayaknya. Ini bisa 6 juta penghasilannya 4 bulan. Tapi kalau Pak Adi cuma 2 juta. Nah, itu pun dengan obatnya banyak obatnya. Ini bapak-bapak yang membelinya hasilnya aja. Dapat hasilnya aja. Nggak pernah ngupuk. Nggak pernah apa dia. Tinggal beliin aja. Tapi ya, itulah. Ini sedang ngiloh ya. Kayak ditinggali di Youtube. Alhamdulillah. Ini di daerah Gunung Ciremai. Di daerah Kuningan. Daerah Gunung Ciremai. Ya. Terima kasih. Atas perhatiannya. Jadi, sekali lagi. Dengan Pelawijah Ubi Jalar ini. Ternyata lebih menguntungkan. Daripada dengan padi. Padi itu lebih rumit.